oke teman-teman kembali lagi bersama saya Bang Den di video kali ini kita akan melanjutkan dinas lori tebu ini menuju ke kiri menuju ke kawasan hutan hmm gimana tuh hutannya tuh hello yo what's up guys kembali lagi bersama saya di CEO di channel salam royal fans teteo teteo oke di video ini kita akan melanjutkan lagi di nasur tebu di part kedua yang dimana sebelumnya kita sudah naruh rangkaian kosong di ladang tebu ini karena ini bakalan mau diisi ya tuh dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke depan ke kiri ya nah oke kita lanjutkan lagi bismillahirrahmanirrahim kita bakal lewatin jembatan panjang dan hutan seperti biasa ya sambil dengerin musik reggae ya kan biar enak aja dan gak ngantuk karena ini lorinya itu bebas mau bersih dimana aja mau ngebut mau kencang pokoknya gak ada semboyan kayak gitu ya jadi kita bebas-bebas aja sambil dengerin musik juga boleh pokoknya keren oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita karena kita bakalan ke kiri nih teman-teman ini ya kita bakalan ke kiri tuh kita bakalan ke kiri ya membawa rangkaian lori yang udah mulai pendek nih tuh karena tengahnya udah ditasih disono ya nanti kita setengahnya lagi kita taruh disini dan kita bakal apa namanya lokomotifnya tuh seruntulan kayak gitu ya nah ini dia parkiran segitiga ya teman-teman ya nah ini dia ini parkiran segitiga jadi kalau lokomotifnya itu long hood kita bisa pakai south hood karena parkiran segitiga ya kayak turun table aja modelnya teman-teman wow nice ini dia teman-teman tuh ya oke kita ngebut karena ini udah masuk ke lurusan ya jadi bebas-bebas aja bebas-bebas-bebas aja oh di depan ada pak ini lagi pak apa itu pak vessel ya penjaga perlintasan alias penjaga vessel berarti kita bakal loading turun lagi disitu ya teman-teman loading rangkaian kosong lagi maksudnya nah itu dia itu di depan oke jadi disini kita masih di kawasan tebu ya ladang tebu nah ini sebelah kanan kedai nih tuh tebunya udah pada tinggi-tinggi guys siap panen ya makanya kita bakal naruh tebu ini disini nih naruh rangkaian kosong tebu ini disini ya no udah dia jagain no guys oh oh salah teman-teman wah salah salah teman-teman berarti kita disini harus parkir dulu ya tuh wah salah nih salah teman-teman wah iya salah teman-teman wah harusnya kita harus parkir dulu kalau begini lokomotif kita mau lewat mana tuh bun tuh teman-teman berarti kita harus ke tempat yang tadi ya segitiga yang tadi teman-teman waduh kita mundur lagi nih aduh maaf 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 aduh kayak enak kan dengerin musik nih teman-teman kita salah salah arahan ya oke jadi disini kita kembali lagi nih habis itu kita baru mundur ya dan kita bakal naruh rangkaiannya disini ya karena di depan kita itu buntu nih teman-teman nih tuh ya tuh udah buntu tuh ya udah gak ada lagi tuh udah masuk ke dunia lain ya oke jadi kita disini mundur dulu nih aduh nah maaf maaf salah ini saya nih kalau gak ada instruksi ini mungkin ya bingung juga nih naruh rangkaian terus kita kemana gitu kan jadi kita bakalan parkir dulu ya di segitiga kayak modelnya kayak turun table jadi kita bakal nge parkir udah percaya diri aja teman-teman kita ya ternyata salah oke disini kita sedikit ngebut udah tuh rangkaiannya udah pada goyang domret goyang domret asik rangkaiannya pada goyang domret tuh ya guys goyang 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 domret oke kita bakal ke kanan nah ini dia kita bakal kembali lagi ke kanan aduh ini salah saya ini teman-teman ya nah ini kita bakal ke kanan tuh ya tuh kita bakal ke kanan nih nah nanti sini bakal ke kanan nah kesini ya tuh abis itu kita mundur kesini gitu ya teman-teman jadinya nah ini dia nih wih kata dia loh kok balik lagi gitu kan aduh salah pak mohon maaf nih pak nih kurang fokus nih pak kita kurang ngopiin ya uh aduh buang-buang bahan bakar aja bang den bagaimana sih anda oke kita bakal ke kanan nih ayo dong mana nih kanan 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 oke nah disini kita tokal maju teman-teman menuju ke kanan ya tuh nah sip kita ke kanan aduh sorry sorry teman-teman saya gak fokus oke kita lanjut lagi ke kanan ya abis itu kita bakalan mundur seperti biasa masih mendengarkan musik-musik regeria ya karena ini membawa suasana kita dinasa itu menjadi syahdu ya sik karena melewati pekarangan yang begitu indah ya oke nah ini dia nah disini kita bakal mundur teman-teman ini ya kita pindahkan ke kanan terus kita mundur jadi gitu ya nah disini baru deh kita taruh semuanya rangkaiannya nah sip oke sekarang kita mundur mundur pak nah ini dia kita bakalan mundur teman-teman jadi ini untuk lokomotifnya tuh ngeremnya tuh gak terlalu kakem ya jadi agak ngeblong-ngeblong ikit gitu mungkin emang lokomotif khusus pelan ya gak bisa kenceng gitu makanya ini gak terlalu cepet gitu ya nah ini dia tuh jadi kita begini teman-teman tuh parkir mundur ya no tuh parkir mundur kita teman-teman no tuh ya kita parkir mundur wah itu perlintasan itu pada melehoi-melehoi itu teman-teman nah ini dia kita mundur terus nanti kita bakal seruntulan ya lokomotif doang karena rangkaiannya sudah ditaruh di sana semua teman-teman tuh ya oke jadi ini kita lurusan terus lumayan ngebut juga ini lokomotifnya yang kurang lebih ada di 40 km per jam lah ini kayaknya nah ono dia no petugas kita no kita kembali lagi ternyata teman-teman aduh jadi gak enak ini kita sama petugas langsirnya ya maju mundur maju mundur cantik ini kayak syahri ini nih kita teman-teman nah ini dia ya tuh kita bakal ke kanan dan kita taruh rangkaian kita di sini ya karena tebunya udah bertinggi tuh udah bertinggi-tinggi tuh tuh ya udah bertinggi-tinggi jadi udah tinggal panen aja nih nah ini dia kita bakal belok oke teman-teman ini dia kita bakal belok ke kanan habis itu kita bakal serutulan ya dan menarik rangkaian isian jadi gitu ya kita naruh rangkaian kosong kita narik rangkaian isi ini rangkaian isi nanti kita bakal nariknya itu panjang banget ini guys kayak babak ranjang nih nanti ya karena ini kita sekali jalan ya kalau bulak-balik itu bakal lama juga nice nice ini dia tuh sip mantap nih nah teman-teman tuh jadi kita bakal naruh di sini ya oke nah mantap nah mantap di sini kita copotin untuk rangkaiannya sip tuh ya sudah copot tuh nah oke sekarang kita seruntulan menuju ke depan mantap ya nah ini dia kita lanjut lagi kosongan wih bebas tanpa rangkaian yoi seruntulan dong tuh ya nah ini dia teman-teman oh ya oke seruntulan kita permisi pak kita lanjut lagi siap-siap-siap ketepannya oke kita seruntulan mantap nih ya teman-teman tuh kita sendirian aja nih gak ada rangkaian tuh ya seruntulan kita bersama pak asisten mas ini oke kita lanjut terus oh guys teruntulan kita ya tuh ini lokomotif ya lumayan kenceng juga ini kalau teruntulan ya teman-teman tuh ini lumayan-lumayan kenceng loh ini teruntulan lumayan kenceng tuh wih gokil ya oke kita lurus asepnya putih lagi ya wah asep tabunan ini teman-teman pembakarannya gak sempurna kalau asep putih itu ya oke kita lurus nah ini dia segitiga tadi ya segitiga tempat kita parkir tuh nah nanti di depan kita bakal menarik rangkaian isian ya biasa dengerin musik lagi biar gak bete ya teman-teman wah kita gak bebas ini karena kan kita masinis ya bukan masinis kereta utama ya masinis loh nih mah bebas coy mau dengerin musik apapun juga mau berhenti dimanapun bebas wah itu ada petugas-petugas lagi pada kongkok itu lagi pada ngerumpi teman-teman ya di pojokan tuh ngapain itu ini sih pak wow jalanannya becek waduh ada air wah untung lokomotifnya lokomotif kuat jadi tidak bakal mogok kena air asik wah ini mah udah kawasan ini nih teman-teman tuh ilalang ya udah banyak pangat rumput ilalang tuh tuh kita ada di kawasan tebu ya tuh teman-teman tuh treknya tuh waduh trek ilalang semuanya teman-teman petak kita kecil banget ya sendirian disini teman-teman ya hitung-hitung wisata lah yang kita ya teman-teman ya walaupun dinas lori tapi sembar istana istana wisata istana tuh wah ini lurusannya lumayan panjang juga ini speeding nih teman-teman nih kalau kita disini ya ngebut-ngebutan ini mantap oh teman-teman wow ini kita kalau dinas malam-malam kayak apa gelapnya ini ya teman-teman saya tidak bisa membayangkan bagaimana gelapnya ini selintasannya teman-teman oke ini dia kita lewat perlintasan jalan raya iya bener nah ini dia tuh ya tuh teman-teman kita lewat perlintasan jalan raya kita masih lurus terus ya nah disini udah masuk kawasan tebu lagi tebunya udah bertinggi nih mungkin di hari berikutnya kita bakal kesini nih buat narik tebunya nih teman-teman tuh ya kita belok wih goyang-goyang goyang-goyang teman-teman tapi kalau di dalamnya nggak goyang-goyang ya kalau disini goyang-goyang kita nih goyang lokomotif pakai lokomotif permainan yang ada di mall tahu nggak odong-odong yang ada di mall kecilnya segini teman-teman oke kita masih lurusan ya oh iya bener wow kita masih masuk ke kawasan tebu-tebu yang sangat rindang oh kita masuk apa nih oh segitiga lagi teman-teman kita lurus ya iya bener nah ini segitiga lagi ya tuh segitiga tuh tuh nah kita lurus nih ke kiri nah ini dia nih teman-teman teman-teman kita bakal lewat jembatan panjang ya nah ini dia nih disipa mantap suruh maju kita nah ini dia nih teman-teman disini nih kita masuk ke hutan habis itu kita keluar-keluar itu jembatan panjang keren nih bakal keren nih teman-teman kita lewat jembatan panjang nih nih tuh kita masih ke kawasan hutan ya lewat hutan nih nah ini dia teman-teman kita lewat hutan oh ya lewat hutan nah ini dia teman-teman jembatannya nah ini nih teman-teman tuh ya jembatan panjang tuh teman-teman tuh oh ya wih oleng-oleng wih serem wow serem juga ya teman-teman ya tuh mana jembatannya pada oleng lagi nah di depan kita bakal mengkapel nih teman-teman mengkapel rangkaian tembunya ya oh di depan ya oke oke nanti disini kita sword hood ya alias hidung pendek ya teman-teman nah ini dia kita masuk ke kawasan loading dikit lagi nah itu dia rangkaian kita rangkaiannya isian penuh berat nih bakalan berat nih teman-teman isiannya penuh ini kita teman-teman nah ini dia teman-teman isian penuh teman-teman oh ya oke nah disini kita bakal mengkapel isiannya tuh penuh ya oke mantap dan disini kita bakal apa namanya bakal menarik rangkaian isian penuh ini ya oh nanti disini kita tarik terus di depan lagi kita bakal ngisi lagi gila pokoknya ini bakal panjang teman-teman oke kita mundur ya oh waduh isian tebunya penuh sekali nah itu udah pada dipotong-potongin tuh tebunya tuh ya tuh jadi kita disini tinggal tarik tebunya coba teman-teman oh ya menggunakan mode short hood alias hidung pendek ya oke sekarang kita menuju lurus nah sebelumnya ini weselnya kita pindahkan dulu ya teman-teman ke kiri sip ini ke kiri sip oke nanti kita di depan itu bakal mengkapel lagi nah disini kita short hood ya hidung pendek nah kita sambil wisata aja teman-teman disini ya sambil ngeliat lewat jendela masih ini saja nih mundurnya nah ini di depan kita bakal lewat jembatan lagi nih teman-teman jembatan yang panjang tadi ya kita bakal lewatin lagi sini kita masuk rel yang banyak sekali tungguan-tungguan liar ya anggap aja dinas kali ini kita wisata ya karena emang emang gak ada stasiun cuy wisata wisata aja gitu wisata perkebunan apa namanya perkebunan tempuh ya wah teman-teman wow saya suka rute ke hape tuh kayak gini nih banyak sekali pohonan-pohonan yang beda-beda jenis ya jadinya gak ngantuk kita memanjakan mata gitu nah ini dia kita bakal lewat jembatan panjang lagi teman-teman nah ini dia oh ngeri-ngeri sedap ini teman-teman tuh ya waduh ini kalau kata nyempluknya tuh teman-teman wow seram sekali ya woi oke ini dia sedikit lagi kita masuk ke part pertigaan ya eh pertigaan disini segitiga nah ini dia menjaga perlintasan kita setia menemani kita dan menutup jalanan mobil ya set nutupnya dia pakai martil guys ngeri amat kalau dia terobos ngeri amat itu ditempak kayak ditempak ditumpul ya nah ini dia kita bakal ke kiri pertigaan ya seperti biasa ada penjaga weselnya sedang menunggu dong oke kita bakal ke kiri kita membawa tembuk yang sangat berat ya nanti lebih panjang lagi di depan karena kita bakal mengkapel lagi guys nah ini dia segitiga bermuda kita lurus nah ini dia di depan kita bakal loading lagi nih loading rangkaian tembuk isian gak tau penuh rangkaian gak tau setengah nih kita liat aja nanti wah guys dulu sana lagi guys no ini track kebut ini track kebut oke kita ngebut ini kawasan ada tebu luas juga ya punyanya siapa ya guys punyanya negara punyanya swasta nih guys punyanya pak haji shogi shogi pak haji undin ini guys wah ini mah dinasanya tuh banyak banget part ke nanti guys gak tau nih sampe part berapa nih ini part kedua aja baru sampe sini guys sedangkan ini perlintasannya tuh masih panjang nah ini dia kita ditutup ada perlintasan mobil jadi kita dijagain ya sama penjaga perlintasan si pak mantap sambil ludut guys oke nah disini kita masih lurus wow lurus sekali tracknya mantui keren guys ini mah kita kayak berasa dinas di tahun 70 ya waktu zamannya tapi waktu seri D50 D52 oh guys kayak berasa di jaman perang belanda ya oke di depan itu perlintasan keret api lagi perlintasan jalan raya ya untung aja ini tracknya itu atau rutenya itu banyak sekali skenery ya maksudnya banyak sekali pohon-pohonan jenis-jenis pohonan jadi kita tuh dinas nggak bosen walaupun diulang diulang-diulang nggak bakal bosen guys karena banyak sekali taneman ini kayak di dunia nyata dah kalau kata ini tanemannya sedikit aduh males banget bikin jadi dinas juga bosen ya guys nah ini dia hari jagain lagi apakah dia sambil ngudut atau tidak oh oh iya lagi ngudut lagi ngudut guys seperti biasa ya udut dulu udut dulu oke kita turunan nih turunannya lumayan nih guys rangkaian kita ke belakang pada goyang domret guys goyang domret goyang domret tuh kita mau turunan turunan lagi waduh panjang juga perlintasannya guys mana ini rangkaian tepung di sini kita belum sampai-sampai di perlintasan wesel ini guys kita masih lewat jalan raya lagi nih guys oke ini dia ada yang ini lagi sambil ngudut mantap nikmat mana lagi coy sambil udut gila mantap-mantap tapi ini ngomong-ngomong mana ini guys ya kok kita lama banget ya ini nggak sampai-sampai nih ke tempat yang loading-loading isian ya oh ini dia guys oke nah ini dia nih isiannya isian bukan oh bukan guys oh bukan bukan oh bukan isian ternyata guys wing bukan guys tuh bukan ya bukan isian ternyata guys saya kira isian ternyata itu jalanan buntu wow masih muter kita ini guys wow panjang banget ini pak kita nggak ngisi-ngisi ini oke kita lanjutkan lagi perjalanan ini kita agak menanjak nih teman-teman oh ya kita tarik ini bukan kita dorong ini wow menanjak teman-teman untung rangkaiannya kuat ya biasanya sih biasanya sih suka bawa pasir teman-teman buat menghilangkan slip pada roda kereta ya nah ini dia kita berbelok wuh kita masuk ke kawasan hutan ini ini serem juga ini guys kawasan tebu ada hutan juga ya wah kelurusan guys sejauh masa memandang ini kita lewat hutan dan hilalang ya oke di depan itu tiber gigungan berbahaya nah ini dia ya tiber ya ini kayak stasiun ya guys stasiun atau bukan ini kayak seolah ada platformnya nih ada peron tuh oke kita lewat jalanan raya lagi tapi nih mana ini tempat loadingnya nih teman-teman kita belum menemukan nih teman-teman jauh juga ya ternyata ya teman-teman ya kita berputar ya sepertinya teman-teman grup 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 oke tiber lagi kita lewat tiber nah sepertinya di kawasan ini nih oh sekali lagi ya sekali lagi teman-teman nih kayaknya nih tikungan tibernya nih baru kita bakal ini lagi mengkupel-kupel lagi ya wah ini kencang juga nih kita nih keretanya teman-teman tuh wah sat sat ini ya teman-teman wah ini dia nih nah ini dia nih teman-teman tuh ya nah ini dia nih isiannya nih tuh wah setengah ya wah ini gak full teman-teman setengah teman-teman nah kalau yang ini kan full nih kita tuh sampai atas ya kalau ini setengah nih waduh kepencangan nih kayaknya ya ya aduh berhenti juga dia ya mantap untung gak ajlok ya oke depan belakang ada isinya teman-teman oke kita mungkin sampai sini aja nanti kita akan lanjutkan lagi di part ketiga pokoknya keren banget ya karena udah setengah jam kita bakal mengkupel-kupel lagi nih bakalan panjang untuk rangkaiannya ya pokoknya mantap lah jostar jost geng oke mungkin sampai sini aja jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe bye-bye sampai jumpa mantap selamat menikmati